Fakta baru kasus Subang, Yosef ketahuan telepon Amalia saat lihat Alpat di hari kejadian. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini, agar kamu gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Yosef serta istri mudanya Mimin Mintarsi, menjalani pemeriksaan tambahan, selama 5 jam, di Satres Krimpol Res Subang, Rabu, tanggal 29 September 2021, malam. Menurut keterangan dari Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef, kliennya kembali menjalani BAP tambahan, pada agenda undangan pemanggilan ke-13 ini. Yosef dicecar sebanyak 16 pertanyaan dari pihak penyidik. Hari ini agendanya berita acara tambahan lagi, ada 16 pertanyaan untuk Pak Yosef, ucap Rohman Hidayat di Satres Krimpol Res Subang, Rabu, tanggal 29 September 2021, malam. Rohman mengatakan, dari 16 pertanyaan yang dicecar penyidik, salah satunya yakni, terkait di saat hari kejadian Yosef, sempat menelpon korban Amalia Mustika Ratu. Yosef menelpon Amalia saat melihat posisi mobil Alpat dalam keadaan tidak terparkir secara rapi. Pertanyaan penyidik, terkait dengan pagi, di saat hari kejadian panggilan telepon, jadi Pak Yosef pada pukul 7.24 waktu Indonesia Barat telepon Amalia, tapi handphonenya tidak ada yang menjawab. Kemudian jam 7.26 waktu Indonesia Barat Yosef menelpon Yoris tapi yang mengangkat istrinya. Istrinya Yoris mengatakan bahwa Yoris masih tidur, katanya. Setelah itu, Yosef menjelaskan kepada pihak penyidik, langsung berangkat ke Polsek Jalan Caga untuk melaporkan bahwa terjadi hal-hal yang mencurigakan di rumahnya. Abis itu Pak Yosef, langsung datang ke Polsek untuk melapor, dan kemudian Yoris menelpon Pak Yosef, tambahnya. Selain itu, materi pertanyaan lainnya adalah mengonfirmasi dengan keterangan saksi lain. Hanya mengkonfirmasi keterangan-keterangan lain, yang berhubungan dengan saksi lain dengan Pak Yosef, hari ini itu saja tambahannya, ujar Rohman. Kasus perampasan nyawa ibu dan anak Tuti Suhartini serta Amalia Mustika Ratu masih menjadi misteri siapa pelakunya. Dan untuk mengungkap pelakunya, Polres Subang kembali memeriksa sejumlah saksi termasuk 4 saksi kunci kasus Subang, Rabu, tanggal 29 Desember tahun 2021. Pemeriksaan dilakukan sejak sore, dan hingga malam tadi pukul 20, keempat saksi tersebut masih menjalani pemeriksaan. Empat saksi itu adalah Yosef, istri muda Yosef, Mimin Mintarsi, anak Yosef dan Tuti, Yoris serta Danu. Kasus Subang adalah kasus meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keduanya adalah ibu dan anak. Mereka ditemukan meninggal di bagasi mobil Alphard tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi hari. Gimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menyimak, nantikan berita-berita kami selanjutnya.